Halo suara Surabaya, selamat petang. Dengan siapa ini Pak? Dengan Bapak Suwarno. Pak Suwarno, monggo ada info apa Bapak? Ini tadi, ini Mbak, saya dari Nganjo, dari Nganjo bawa penumpang satu orang di menurut saya. Pakai mobil Xpander, tadi sudah niling-niling di Malang, nyari teman-temannya, hampir makan Bapak. Habis itu, pas waktu hujan, dia akan pinjem sebentar buat ambil uang di ATM. Sampai sekarang belum kembali saya hubungi, aktif tapi sudah siang, Pak. Oke, satu jam yang lalu ya Pak ya, berpisahnya di Nganjo, ya Malang. Iya. Mobilnya dibawa? Iya. Oke, mobilnya apa tadi Pak? Xpander warna putih, AG 1516 WG. Tahun berapa ini? 2019. Tahun 2019. Tahun 2019. Ada ciri khusus nggak dari mobil ini, Pak? Barangkali ada stiker yang bisa dilihat? Nggak ada, masih standar. Ya, Matic. Mobilnya Matic. Matic ya, semuanya masih standar dan nggak ada stiker apapun? Nggak ada. Baik. Ibu Yuli. Ibu Yuli. Monggo, Ibu Yuli ada informasi apa? Xpander itu berhenti di depannya Bang Mandiri. Eh, Bang BMI, Kedung Doro. Bang Mandiri? Sorry, Bang Mandiri, Kedung Doro Ibu. Ibu sama siapa sekarang? Ibu. Ini dengan Ibu Yuli sama siapa sekarang, Bu? Sekiranya sendiri. Sekiranya di mobil saya memang dari Malang. Oh, gitu. Ini saya ada di saktannya Bang Mandiri di mana, ya? Ibu, Bang Mandiri arah ke mana, ya? Arah ke... Tenang, Ibu. Aduh, lembut saya. Tenang. Ibu, arah ke mana? Saya arah ke mana itu? BG Jensen itu lupa. Oh, iya. Berarti ke arah bubutan, ya? Sebelah... Iya, arah bubutan. Ini persis di depannya Bang BNI. BNI, Ibu. Iya. Lokasi BNI ini di mana? Di tengah-tengah Kedung Doro? Berhenti, dia berhenti. Berhenti di pinggir jalan. Setelah pertigaan Kedung Sari itu lurus lagi berapa meter, kira-kira? Geraha Airi. Ini pokoknya Bang BNI itu seberangnya dia berhenti di situ. Mobilnya betul, ya? AG 1516, ya? AG 1516 WD Putih. Saya berhenti. Saya tiwas dari mobil, karena dia di belakang saya. Ibu ada... Oh, Ibu di belakangnya? Ya. Saya berhenti mobil saya. Kalau di depan, saya jalan. Memastikan nomor plug itu. Baik. Orang... Saya ituin, Kak Tolong. Oke, baik. Ibu tadi ciri-ciri orangnya sesuai dengan yang disampaikan? Saya nggak berani, saya nggak berani mendekat. Soalnya dia kayaknya transaksi... Transfer, ya? Sudah turun orangnya, ya? Bukan, bukan. Bukan transfer. Dia diomong sama orang naik motor. Oh, gitu. Sedang berbicara dengan orang. Baik. Bu Yuli tenang dulu. Karena kita sudah juga koordinasi dengan kawan polisian. Jadi, Ibu Yuli ada di lokasi sementara ini. Kalau bisa, karena itu tadi security. Ibu bisa minta bantuan sementara ini untuk paling tidak diawasi dulu. Iya. Oke. Ibu, ada berapa orang yang dilihat, ya? Di lokasi? Ada berapa orang? Itu ada. Ada orang masuk pakai baju kuning. Lala pendek. Masuk ke mana, maksud Ibu? Ke KD? Masuk ke mobilnya itu. Kayaknya mau variasi atau dibongkar apa nggak tahu saya. Oh, gitu. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Onggo, dengan Pak Siapa ya? Ya, dengan Pak Siapa ya, Mbak. Benar, ini ada X-Penor warna putih. AC 1516 WG. Oke. Posisi sudah saya kunci, di belakangnya sudah saya kunci dengan mobil saya. Sudah ada satu anggota kode, satu juga di sini. Oh, siap. Pelaku sudah diamankan di posikuriti Sinhan Bank. Saya mengunci mobil itu biar nggak bisa keluar. Oh, baik. Nah, prosesnya sudah datang juga, sudah ada. Pak, ini kondisinya di pinggir jalan atau masuk ke dalam ruku-ruku? Di pinggir jalan, ini di depan Sinhan Bank. Oh, ya. Sinhan Bank, Sinhan Kedung Doro, di seberangnya Bank Jati memang. Tapi ini sudah kita kunci di sini sudah. Oke. Bapak Widoro dari kawan-kawan kepolisian juga? Bukan. Oke. Oke. Saya kebetulan lewat saja mendengar itu, lalu saya kunci itu tadi. Oke. Dilihat ada berapa polisi, Pak, di lokasi, Pak? Ini ada pajak pereman, sudah ada 2-3 orang sudah. 2-3 orang, G. Naik motor, naik mobil? Ya. Mobil, ya. Mobil pereman. Naik mobil, baik. Ya. Diinformasikan lagi, Pak Widodo. Terima kasih banyak bantuannya. Ya, siap. Oke. Selamat malam, Pak Widodo Agus Purwanto. Bagaimana pengalamannya setelah melihat sendiri dan berbagi bersama suara Surabaya? Ya. Saya gini ceritanya, saya kan dari Malang memang. Oke. Nah, terus mau pulang karena arah saya karamunyangan, nggak tahu kok. Tapi saya sejak dari tol mana, tandaan yang panjang itu, saya sudah pasang SS. Oke. Terlalu ada expander itu. Oke. Dan saya jalan, mau keluar gunung sari, nggak jadi saya. Oke. Saya lurus lagi. Di tengah-tengah antara mau ke, mana ini? Bakar Kembang, keluar dari apa itu. Saya sampai lupa tolnya. Di depan saya itu, saya disalip gitu sama expander itu. Oh, kencang ya Bu ya? Dari tol tadi. Nggak kenceng sih. Nggak kenceng. Karena saya juga nggak kenceng. Saya pendirian. Nah, terus kok mata saya kok 15-16 gitu. Ya. Kok agak kenceng. Saya kan ikutin, kenceng. Terus, lihat AG 15-16 WG. Ini kan yang tadi di SSG itu deh. Saya terus ikutin sampai keluar tol Pasar Kembang itu, muter lagi. Kayaknya dia juga capek kayaknya. Nggak kenceng kok. Selur-selur aja. Cuman, saya takut dia ketahuan. Terus, saya nggak bisa nilpon nomornya. Sudah lupa-lupa. Padahal ibu nyetir sendiri, apakah tujuan Anda pulang itu lewat di daerah Gedung Dorong? Tidak. Oh, nggak. Ikutin ini. Ya Allah. Ya, 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 ya. Harusnya kan saya keluar di Wonokromo. Baik. Gunung Sari itu. Gunung Sari saya harusnya keluar. Siap. Saya kok, ah, ini jalan aja lurus gitu. Nah, sampai di mana satelit itu lurus itu. Nah, itu ketemu expander itu. Wow, luar biasa ya, ibu. Tapi, saya masuk di Pasar Kembang itu ya. Topan itu lurus-lurus ke arah Gedung Dorong itu ada cegatan polisi. Ada. Nah, saya berhenti sebentar, saya buka kaca. Pak, pak, tolong pak. Loh, ada apa, bu? Itu ada expander yang di SS-kening. Saya bilang gitu. Yang mana, bu? Expander di depan saya itu, pak. Itu, pak. Saya sudah berhenti, dia expander-nya kan lurus. Eh, expander putih itu ya, gitunya. Iya, bu. Iya, pak. Nah, bilang gitu. Pak, tolong, pak. Dikejar, pak. Gimana, pak, ya. Gitu, kan. Ada orang kehilangan ini. Terus, ini apa. Ya, ibu kejar dulu aja gitu. Aduh. Saya kejar itu, hampir nggak dapet. Karena hampir saya mau belok ke mana ini? Tegel Sari. Tegel Sari, iya, betul. Iya. Itu mau saya belok kanan. Tapi kok nggak enak, saya lurus aja. Iya. Saya hampir tarik mata saya. Ternyata kok dia berhenti di situ. Siap. Di depannya, seberangnya. DNI. Iya. Saya, bener apa enggak? Saya mau keluar, saya takut. Eh. Janganlah, Bismillah. Saya keluar, jalan. Ngelewatin, memperjelas. Plak nomor itu tadi. Betul apa enggak, gitu. Dipastikan. Saya takutnya gitu. Saya, ternyata bener. Saya telpon. Ternyata. Ternyata. Baik. Saya kemetern. Baik. Terima kasih. Yang di gatekeeper juga tepuk tangan untuk Anda. Hei. 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 Terima kasih, Bu Yuli. Ya. Saya pulang dulu aja ya. Terima kasih. Baik, Bu Yuli. Terima kasih. Pulang dulu aja, Bu. Nanti bisa jadi cerita untuk suami dan juga anak-anak. Selamat malam. Terima kasih banyak, Ibu Yuli. Untuk bantuannya dan juga Pak Agus, Wawidodo Agus tadi. Yang bahkan mobilnya rela. Untuk ditaruh di belakang mobil atau kendaraan yang dibawa dari Malang tadi. Saya dapat informasi dari bos saya, katanya sudah di Polar Estabes terapai ya. Ini posisi bos saya meluncur ke Polar Estabes, saya sendiri juga mau menuju lokasi Polar Estabes ya. Gimana, Pak? Mendengar akhirnya bahwa mobilnya ini ketemu kembali dan juga... Ya, Alhamdulillah, Mas. Kita itu orang kecil, orang buruh, Mas. Kita kerjanya cuma sober. Ya, Alhamdulillah. Ya, saya nggak bisa bayangkan seumpama itu mobil itu nggak ketemu. Apa yang saya buat itu untuk ganti, gitu, Mas. Ya, Alhamdulillah. Masih rezeki saya, Tuhan. Tidak gini ya. Untuk pengalaman, untuk rekan-rekan driver, untuk rekan-rekan rental mobil seluruh Jawa Timur. Untuk sekitarnya. Ya, ini pengalaman saya untuk dibuat pelajaran. Ya, barangkali penumpang Anda belum kenal betul jangan sekali-kali ngelampus ngasihkan kunci. Jadi benar-benar adalah kunci pegang penuh kendali oleh supir ya untuk driver ya. Ya, ini memang ya buat pengalaman. Ya. Dengan kejadian ini mungkin saya ke depannya lebih hati-hati, lebih waspada, lebih ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!